Kota Gede, Kota Gede itu adalah bisa dibilang cikal bakalnya Yogyakarta. Kota Gede adalah salah satu tujuan wisata di Yogyakarta. Kota Gede sendiri memiliki keistimewaan, yaitu peraknya, bangunannya, sejarahnya, budaya, dan lain-lain. Desa kami adalah Jagalan, salah satu desa dari Kota Gede. Di sini kita memiliki banyak sekali resurs sumber daya alam tentang parisata. Tanah Kelahiran, Kota Gede, Kota yang penuh dengan sejarah, sejarah kerajaan Mataram, dan tentunya sejarahmu sendiri. Oke Langan, video yang kami buat setahun yang lalu, itu menggambarkan kegelisahan kami tentang masa-masa kita masih bermain di pendopo, bermainan tradisional. Paling yang mengesankan itu situasi atau suasana. Dulu waktu masih SD, sering kali aku dengar-dengar para pengrajin itu bekerja. Suasana dulu itu kalau malam itu banyak orang masih lembur itu, lembur, malu, tutup-tutup, itu masih terdengar. Setiap rumah itu masih terdengar suara orang bekerja, tapi sekarang enggak. Berangkat dari kegelisahan kami muda-muda di Desa Jagalan, ya akhirnya kita melakukan pemetaan, di situ ada tiga hal yang kita petakan. Bangunan, kuliner, kerajinan. Kerajinan perak ini yang menjadi perhatian banget bagi kita gitu. Kenapa? Kota gede itu terkenal banget sama peraknya. Orang kenal kota gede. Oh, kota perak, ya itu kota gede. Dulu hampir dari warga di Desa Jagalan itu bekerja sebagai pengrajin perak. 65 itu di sini pergolakan politik itu ada waktu vakum. Terus mulai bangkit lagi itu sekitar tahun 70-an ke atas. Mulai rame lagi. Tapi, nah sekarang, ya kurang dari 50 orang aja yang bekerja sebagai pengrajin. Eman-eman, kata orang Jawa. Krisis 98. Itu mulai dari harga perak yang tadinya cuma sekitar 500, terus naik-naik sampai 6.000 lebih itu. Buat wujudin semua mimpi kita, kita bikin workshop lima hari. Kita undang pengrajin yang kira-kira bisa dan kira-kira mampu meluangkan waktunya, hanya ada 20 orang. Lima hari singkat, tapi ilmunya banyak manfaatnya. Kita kerjasama dari ARKOM, dari RASIA yang membantu kita. Mereka mengundangkan dosen dari Inggris, Pak Simon sama Miss Elisa. Banyak banget materi yang disampaikan. Fokusnya sama marketing dan inovasi desain. Selama ini, kita membuat itu desain dari luar. Jadi kita tinggal buat. Kalau sekarang, kita itu diajar untuk bisa bikin desain sendiri. Kita harus mencari ide sendiri yang ada di sekitar kota gede, yang bisa mencerminkan kota gede. Karya yang dijual itu juga benar-benar punya arti, gak cuma sekedar karya. Ya, pentingnya itu menjaga kelestarian budaya, peninggalan zaman dulu sini. Buat wujudin semua mimpi kita, semoga bisa tercapai. Ya, sangat senang, Mas. Kan bisa nanti kerajinan di khususnya jagalan ini bisa kembali seperti dulu. Sangat baik, lagian ini kan yang mulai mempeloporikan anak-anak muda semua. Bagus, kalau bisa nanti jangan cuma kerajinan berak saja. Tapi juga mungkin ada kulinernya, ada kerajinan-kerajinan lain yang ada di sekitar kota gede, ini bisa diangkat. Selagi masih muda, mari berkarya. Dedikasikan diri kita untuk lingkungan masyarakat sekitar. Jika punya mimpi, harus beraksi. Tanpa aksi, tiada arti. Terima kasih. 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 Terima kasih.